Nonton stream RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI+. Baik teman-teman semua, pagi ini kita mau kebun teh lagi supaya anak-anak bisa merasakan lebih dekat kebun teh. Kita mau jalan-jalan memetik, kayak metik stroberi kemarin loh Bang. Kemarin karena pakai jeep dan hujan, jadi gagal, jadi kita mau ulangin lagi pada pagi hari ini. Yuk, tetap sejalan kita ya. Kebun tehnya jauh, kita naik perahu aja deh. Kakak berani. Berani. Kakak kenapa sih selalu pakai topi kesayangan? Kenapa? Biar nggak panas. Oh, biar nggak panas. Oke, jadi kebun tehnya ternyata jauh guys. Jadi kita naik aja perahu ya keliling-keliling di sini dengan udara. Walaupun ini terik ya, tapi ini udaranya dingin ya, karena di pangalengan Bandung ini. Yuk kita langsung naik perahu di situ. Let's go. Ini ya. Ya, Pak. Tentang. Ini ya, Pak. Kami akan pulang kembali, Kami akan pulang kembali, kembali dengan pangalengan Bandung. Ini ya. Kalian pada berani ke naikin? Artis? Ini ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Masya Allah. Sekarang bisa. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. 건데 saya, sehingga kemana aja, Masa naik aja, dia belum nyalah bayar nih. Pak, berapa pak? Masih aja naik, Pak. Nanti di naik, Pak. Nanti, Pak, udah-udah, Pak, udah-udah. Mas, rumah berapa orang ini? Dua, dua buah orang. Soalnya emang kayak gitu? Derepah naik deh. Muntur. Iya, apa yang panasnya? Iya. Jumanya harus saja. Oke, kayaknya mobil tuh senang pada petualannya alam ya. Kemarin juga pas anak-anak panik, tapi umannya tetep healthy, ya? Tentu. Saya belajar dari Ricis. Kalau anak-anak hidup dengan saya tuh cuma rumah, belajar, ngaji. Rumah, belajar, ngaji. Udah gitu doang untuk kehidupannya. Kata Ricis, jangan bahwa kita harus lihat dunia, gitu. Jadi, saya tuh semakin sama umannya, saya semakin gaul dengan alam ya setelah mendengarkan nasihat adik saya. Kata adik saya, anak-anak harus dilihat, dia harus belajar tentang alam. Kan kalau ga gini kita ga tau kan betapa indahnya Indonesia, gitu. Ternyata ga jauh-jauh panggilanan Bandung ini. Ini apa tempatnya gitu ya, pokoknya. Banyak-banyak tempat yang bagus-bagus, gitu. Nama ya Suleiman ya? Tidur. Terus aja, sebelum diajak ke tempat alam kayak gini, sebelumnya anak-anak pernah ada Suleiman? Eh Suleiman. Anak-anak tuh banyak banget pengalaman ketika jalan sama Ricis. Ricis tuh selalu bilang bahwa gitu, jangan flat kehidupannya gitu. Jangan flat gitu. Kan kehidupan saya tuh flat banget, ga kemana-mana gitu. Jadi, Ricis bilang harus diajak anak-anak nyubur lah, anak-anak naik banana boat lah, anak-anak ke gunung lah, kemana-kemana gitu. Jadi, terinspirasi dari Ricis itulah. Pada akhirnya saya ngajak anak-anak sekarang mau menyusuri danau, karena kan di Jakarta ga ketemu danau yang ada perahunya. Saya belum pernah gitu. Oke, tapi di agama tuh, kita ada ga sih part-part yang kita memang ada? Harus dong. Tadabur alam? Iya, tadabur alam gitu. Jadi, teman-teman sekalian, dalam kehidupan ini kan kita harus seimbang ya. Ada waktu kita ibadah, ada waktu kita belajar, ada waktu kita refreshing, ada waktu untuk diri sendiri, ada waktu untuk keluarga, untuk anak-anak. Ini banyak ya manfaatnya. Pertama, selain kita bonding dengan anak-anak, kemudian yang kedua, memyakinkan anak-anak ini kan tadabur alam ya. Kayak kemarin kita bilang, nah, lihat tuh, itu kebun teh. Mereka belum pernah lihat kebun teh kan sebelumnya. Secara langsung, itu ciptaan Allah. Jadi, Allah yang ciptakan kebun teh, seindah itu, sehabat itu. Sekarang lagi di danau, dengan pohon-pohon yang indah, gitu. Ini juga bagian dari tawhid ya, mengukuhkan kepada anak-anak, ini ciptaan Allah. Nah, Allah bisa menciptakan semuanya, seindah ini. Nggak ada yang bisa bikin seindah ini, selain Allah yang menciptakan. Seperti itu. Oke, anak-anak udah... Ya, mereka sudah sangat siap itu. Kita lihat ya, apakah selain Ibrahim nangis, karena dia paling kencang nangisnya kemarin. Let's go, kita lihat. Ini enak banget, aku pernah naik di... Siap ya, 3, 2... Soalnya sama saya dajar. Reporter ini, sekali lagi. Oke, siap. Tunggu selain Ibrahim. Kita dulu, ini, ada mau foto dulu. Yang masih tidur, ya. Bismillah. Gimana doanya? Hai lagi sakal nah hadah wabakun nah umurin baiklah Amin Amin Lu nyesel lu gak temen ini kayak di CW deh Selora lu Yaudah lu satu babakan tel ya Satu babakan Ya Ini kayak di Swiss Ya ini memang Swissnya Lihat guys jadi ini adalah Nah ini namanya danau kak Logos gak kak Maka suka maka bukan kak Maka suka Apa suka di danau Suka naik Suka naik Suka naik Suka naik Di bawah ada ikan Tidak tahu Allah hebat kan Ciptakan danau Ciptakan air Ciptakan air Dari kata omnya bisa berhenti Suka naik Suka naik Suka naik Buka naik Kertama terus Kalau di danau enggak ada ombak Pinter kakak Gimana enggak ada ombaknya? Di laut Emang ombak dari mana sih? Bisa di atas ayatnya Oh, berarti ombak itu dari pasir Jadi ombak-ombaknya Mendinginnya parung jerang Mendinginnya parung jerang Yang tadi yang akan saat ini Mendinginnya parung jerang Mendinginnya parung jerang Siang, jadi tiang Padahal kita tinggal di mobil Tidak di ikan Tidak ada ombak Tidak ada ombak Satu Tidak ada ombak 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 So yeah, jadi banyak Ketika di manis Tidak ada ombak Dari orangan Tidak ada ombak Tidak ada ombak Tidak ada ombak Tidak ada ombak Tidak ada Tidak ada ombak Tidak ada drauf Enggak rambu, walaupun nasi tidur. Nanti nanti bakut, mudah mudahan. Jadi, Soek Man bisa... bisa mulai ginak kerian, bisa... mau stroberi. Nanti kan mau berarti kebur stroberi nih, Kak. Oh, enggak, enggak. Kok enggak, enggak? Ini pola mulai dada-dada tuh. Enggak, enggak. Dara-dara itu apa? Kita, ayo, pake dulu. Enak, enggak. Gaben. Bagus. 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 selamat menikmati 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 enak selamat menikmati selamat menikmati satu untuk selamat menikmati 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 selamat menikmati